Polisi telah melakukan gelar perkara kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap siswa SMA di Serpong, Tangerang Selatan. Dari hasil penyelidikan diketahui perundungan terjadi dua kali. Polisi menduga jumlah pelaku lebih dari satu orang. Gelar perkara dilakukan selasa sore dari hasil penyelidikan sementara diketahui. Para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang sudah dua kali melakukan perundungan, yakni pada 2 dan 13 Februari lalu. Akibat perundungan ini, korban kini dirawat di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka. Yang diduga terjadi tindakan kekerasan, itu terjadi sekitar dua kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun, untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Untuk saksi yang diperiksa, dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti itu berupa apa saja, Pak? Untuk bukti, sementara dari hasil dari video, kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Perundungan diduga terjadi di warun dekat sekolah. Pemilik warung membenarkan jika korban dan para pelaku sering berkumpul bersama di warung usai pulang sekolah. Namun, pemilik warung mengaku tidak pernah melihat aksi perundungan antarsiswa. Menanggapi kasus dugaan perundungan ini, pihak SMA Binu Serpong menyebut, Kasus masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan, Kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini, masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya atau perundungan di luar sekolah. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, mengatakan, Perundungan bisa terjadi di semua sekolah dan di semua jenjang pendidikan. Penyebab seorang anak melakukan kekerasan bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya dipengaruhi oleh pola asu orang tua dan lingkungan pertemanan. Faktor anak melakukan tindak kekerasan itu sama di semua tempat gitu ya. Mulai dari pengasuhan, kemudian juga pertemanan gitu ya, lingkungan pertemanan. Karena ini anak-anak kan dalam kondisi kalau secara psikologi berada pada fase middle ya. Nah kemudian yang ketiga gitu ya, itu memang faktor pengasuhan keluarga itu juga sangat berpengaruh. Termasuk bagaimana sekolah itu membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Tak hanya pengawasan lingkungan pertemanan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, meminta setiap sekolah memiliki sistem penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah. Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya kelompok-kelompok anak yang berpotensi berperilaku negatif termasuk perundungan. Ada tiga hal di ranah pencegahan, misalnya tata kelola di sekolah itu. Dari mulai adanya tata tertib, aturan bersama, kita akan cek itu. Yang kedua misalnya soal edukasi, apakah ada sosialisasi, literasi, ini yang harus kita cek juga. Pas cek gelar perkara, polisi terus melakukan penyelidikan kasus perundungan ini. Sementara, KPAI akan memberikan pendampingan pada korban sambil menunggu proses penyembuhan korban. KPAI meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan identitas, baik korban maupun pelaku karena masih di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV Perkembangan terkini penyelidikan kasus perundungan di sekolah di Tangerang Selatan. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia, di Polres Metro Tangerang Selatan. Selamat siang Triksy. Kemarin gelar perkara sudah dilakukan, apa hasilnya? Sampai saat ini memang dari petugas atau dari penyelidik Polres Metro Tangerang Selatan masih terus melakukan pendalaman, masih terus melakukan memintai keterangan baik dari saksi maupun juga korban termasuk juga dari alat bukti yang memang sudah dikumpulkan yakni kalau yang kemarin disampaikan terakhir adalah bukti dari video yang memang sudah dipegang oleh Polres Metro Tangerang Selatan. Namun memang terkait dengan gelar perkara sampai saat ini masih belum dibuka atau disampaikan secara rinci apa yang menjadi hasil dari gelar perkara yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Metro Tangerang Selatan yang mengingat bagaimana kalau dari gelar perkara jika memang ditemukan pidana, jika memang ditemukan pelanggaran ini akan mengubah status, yang berarti dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah ini yang memang kita harus nantikan, Glenis dan juga Saudara. Apakah memang dari gelar perkara yang kemarin sudah dilakukan dari Polres Metro Tangerang Selatan ini kemudian mendapatkan hasil, mendapatkan kesimpulan bahwa memang ditemukan adanya unsur pidana dan kemudian bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kalau saat ini dari pihak Polres Metro Tangerang Selatan memang masih melakukan penelusuran, masih mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi maupun juga dari para korban, memang yang masih dinantikan adalah apakah memang dari pihak Polres Metro Tangerang Selatan ini juga sudah menggali keterangan dari para pelaku maupun juga dari para terduga pelaku maupun juga dari pihak keluarganya mengingat ini ada lebih dari satu atau dari dua terduga pelaku yang kemudian masuk dalam dukaan pembulian yang dilakukan terhadap salah satu siswa yang ada di SMA Bina Nusantara tersebut, Glenis dan juga Saudara. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat yang sudah dilakukan baik juga dari KPAI yang kemarin sudah datang bukan hanya ke Polres Tangerang Selatan tapi juga mengunjungi korban dan juga keluarganya memang sudah ada yang disampaikan, ada beberapa hal yang kemudian dilihat dan juga diperhatikan dari pihak KPAI memang akan mengawal berjalannya kasus ini kemudian juga akan melihat bagaimana pendampingan yang bisa diperlu diberikan dari KPAI kepada pihak korban maupun juga kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk terutama adalah terhadap pihak korban yang dikatakan memang kalau sampai saat ini kondisi psikologisnya memang ada trauma yang dialami pasca pembulian atau perundungan yang dialaminya seperti misalnya dari mengalami trauma kemudian juga takut untuk berinteraksi dengan masyarakat termasuk juga akhirnya tidak berani keluar rumah pasca perundungan yang dialaminya karena memang ada trauma-trauma yang didapati nah ini yang setidaknya kondisi yang didapati oleh KPAI yang kemudian juga menjadi atensi dari KPAI sendiri dan juga saudara sehingga saat ini KPAI pun sedang berhubungan dengan pihak sekolah untuk kemudian menggali lebih dalam terkait dengan kasus ini Oke baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas laporan Anda